Intro Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi dalam rendungan hari yang kita Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan Kita katakan Hirman Tuhan kudengar Hirman Tuhan kudengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebar Yesus tolonglah daku Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebar Yesus tolonglah daku Amin Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita Dari kitab Roma pasalnya yang ke-10 Ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-21 Demikianlah firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus Seperti air tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu Yesaya sendiri berkata Tuhan siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami Jadi iman timbul dari pendengaran Dan pendengaran oleh firman Kristus Tetapi aku bertanya Adakah mereka tidak mendengarnya Memang mereka telah mendengarnya Suara mereka sampai ke seluruh dunia Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi Tetapi aku bertanya Adakah Israel menanggapnya Pertama-tama Musa berkata Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat Dan membangkitkan amaramu terhadap bangsa yang bebal Dan dengan berani Yesaya mengatakan Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku Tetapi tentang Israel dia berkata Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat Dan yang membantah Bantah Amin Bapak Ibu Selain terkasih Pada perlindungan kita hari ini Saya memberikan tema bagi kita Jangan menolak putusan alam Sekali lagi Jangan menolak putusan alam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita telah membaca kebenaran firman Tuhan Yang dimana dikatakan dalam berikutnya Kebenaran karena iman Dan ketidakpercayaan Israel Mengapa tema firman Tuhan hari ini berbicara Jangan menolak putusan alam Dia yang ke-14 sampai dengan yang ke-15 dikatakan Bagaimana setiap orang dapat mendengarkan firman Tuhan Jikalau tidak ada yang memberitakan Yang memperdengarkan Injil itu Dan Injil adalah suatu kabar yang sangat indah Jikalau kita boleh melihat Bapak Ibu yang ke-15 dikatakan Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik Jikalau kita merenungkan Bapak Ibu Ada tiga pertanyaan yang boleh dijelaskan oleh Paulus Kepada setiap orang yang boleh mendengar firman ini Terkhusus pada kita hari ini Di pertanyaan yang pertama yang ke-15 dijelas dikatakan Menegaskan indahnya panggilan Allah Atas orang yang menjadi pewarta Injil Sekali lagi saya bacakan Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya Jika mereka tidak percaya kepada dia Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia Jika mereka tidak mendengarkan tentang dia Bagaimana mereka mendengar tentang dia Jika tidak ada yang memberitakannya Bapak Ibu saya terkasih Menjadi utusan Allah adalah suatu hal panggilan yang luar biasa Yang sangat indah Tuhan memberikan tugas kepada kita Di dalam Injil Matthew 28 Pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku Dan baptislah mereka Ini adalah suatu panggilan yang sangat mulia Tuhan tetapkan dalam hidup kita Bukan hanya panggilan bagi seorang pendeta Namun panggilan bagi setiap orang percaya Yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah Memiliki panggilan untuk boleh memberitakan Injil Sehingga setiap orang yang boleh mendengar dan percaya Dan boleh datang kehadapan Allah Ini suatu tugas panggilan yang sangat mulia Oleh karena itu Bapak Ibu tema kita berkata Jangan menolak utusan Allah Sebab yang dibawa adalah kabar mulia Kabar gembira Kabar indah Yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kita Yaitu Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan kita Alangkah indahnya Ketika firman itu Boleh sampai diperdengarkan Dimanapun tidak berada Sehingga Paulus berada ini berkata Betapa indahnya Kedatangan mereka Yang membawa kabar baik Dan hal yang kedua Yang boleh disampaikan oleh Paulus adalah Bahwa mereka adalah Utusan Allah sendiri Yang dalam penilaiannya Mengembang tugas yang mulia Bapak Ibu salam terkasih Kita sebagai orang percaya Memiliki tugas yang sangat mulia Yang telah Tuhan tetapkan Dalam kehidupan kita Kita rindu dalam hidup kita Semakin banyak orang yang dimenangkan Untuk hormat kemuliaan Bagi nama Tuhan Allah Namun jika kita hanya berdiam diri Dan kita tidak mau memberitakan firman itu Maka kita sama dengan Tongkosong Menyari dunia Bukan kita harus berkata-kata Namun lewat tindakan kita Perbuatan kita Sosial kita Yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya Dengan satu pemberitaan Injil yang sangat mulia Yang boleh Tuhan tetapkan Dalam hidup kita Dan yang ketiga dikatakan Mereka indah Bagi Allah Setiap pemberita firman Tuhan Allah Sangat indah Di hadapan Allah Tuhan akan perhitungkan segala sesuatu Yang boleh dilakukan Kita melihat Bagaimana Paulus Yang dulu adalah seorang Saulus Yang boleh Menghancurkan Atau mengkacobalahkan Keimanan Kekristianan Pada zaman itu Namun ketika Allah Boleh memberikan tugas Semua itu kepada dia Dengan berkobar-kobarnya Dia menyampaikan keberan Firman Tuhan Sehingga kita boleh percaya Sampai hari ini Lewat Injil Yang boleh disampaikan Oleh Paulus Bapak Ibu Selain terkasih Apa yang mau kita pitik Dari firman Tuhan hari ini Bahwa pemberitaan Injil Ada suatu tugas Yang sangat mulia Oleh karena itu Jangan pernah kita menolak Ketusan Allah Setiap hamba Setiap orang Yang boleh dipercayakan Tuhan Untuk memberikan firman Tuhan Mari kita sambung Dengan mulia Sehingga kita Menjadi pendukung-pendukung Menjadi generasi-generasi Yang mendukung Pemberitaan firman Tuhan Sampai Ke ujung bumi Oleh karena itu Firman Tuhan Memenikaskan kita hari ini Bahwa pemberitaan firman Tuhan Ada tugas yang mulia Jangan pernah menolak Ketusan Allah Namun sambutlah Dengan hati Yang penuh sukacita Sehingga firman Tuhan Boleh tersebar Sampai ke penjuru bumi Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Terima kasih Untuk perlindungan hari ini Yang telah mengajarkan kami Tersilai-tersilai Boleh terus Menyambut Pemberitaan firman Tuhan Bahkan melalui hidup kami Yang memperitaan firman Tuhan Bahkan orang lain Sehingga kami boleh bersama-sama Bergantian tangan Dalam memberitakan Injil Tuhan Sampai ke ujung bumi Terima kasih Bapak Di dalam nasi Tuhan Kami berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Shalom Bapak Ibu Tuhan Yesus Memberkati Firman Tuhan Tuhan ku dengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subur Berbual lepah lepah Berbual lepah 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 lepah